Satu abad setelah Nabi wafat tidak ada catatan atau manuskrip penulisan hadis dan baru dilakukan di abad setelahnya karena takut tercampur dengan Al-Quran. Apakah lalu itu berarti kitab hadis yang ditulis di abad berikutnya adalah palsu dan tidak bisa dibenarkan? Penulisan hadis baru dilakukan pada abad kedua di abad kedua hijriyah itu baru dikenal beberapa orang penghimpun dan penulis hadis. Menyusul kemudian muncul Imam Bukhari yang lahir di Bukhoro. 13 Syawal 194 Hijriyah atau 21 Juli 810 Masehi dan wafat di Khartan. 1 Syawal 256 Hijriyah atau 1 September 870 Masehi. Kitab Sohi Bukhari diakui sebagai kitab hadis paling sohi setelah Al-Quran di atas muka bumi ini. Dilanjutkan Kitab Jami Sahih Imam Muslim. Setelah dibukukan kitab hadis Imam Bukhari dan Muslim, ternyata masih ada hadis sahih sesuai standar ilmu hadis Imam Bukhari dan Muslim yang dirangkum dalam mustadrak oleh Imam Hakim. Apakah itu tidak boleh disebut sahih karena tidak ada dan tidak ditulis di zaman Imam Bukhari Muslim? Terima kasih telah menonton!